video ini merupakan penjabaran atau versi panjang dari video short yang bertema yin yang untuk memberikan gambaran yang lebih rinci sehingga timbul pemahaman yang lebih baik khususnya bagi sahabat mula yang ingin mendalami ilmu akupunktur kali ini membahas yin yang dalam struktur tubuh bagaimana ureanya ikuti terus ya videonya assalamualaikum sahabat mula jumpa lagi pada video yang lalu yin yang teori part 1 mengurekan yin yang dalam fenomena alam maka pada part 2 ini menekankan pada yin yang dalam struktur tubuh manusia setiap bagian dari tubuh manusia mempunyai karakter yin atau yang untuk kondisi yang bersifat umum karakter yin yang adalah sebagai berikut superior atau atas inferior atau bawah exterior atau luar interior atau dalam posterior lateral surface atau permukaan belakang sisi lateral anterior medial surface atau permukaan depan sisi medial back atau belakang front atau depan fungsi dan struktur untuk kondisi yang lebih khusus karakter yin yang dari struktur tubuh organ dan energi adalah sebagai berikut belakang depan yaitu dada dan perut kepala badan eksterior interior di atas pinggang di bawah pinggang permukaan posterior lateral anggota badan permukaan interior medial anggota badan organ yang organ yin fungsi organ berikut ini penjabarannya bagian belakang tubuh adalah tempat semua saluran yang mengalir membawa energi yang berada di eksterior berfungsi melindungi tubuh dari faktor patogen eksternal bagian depan tubuh yaitu perut dan dada adalah tempat dimana semua saluran yin mengalir berada di interior membawa energi yin berfungsi memelihara menyehatkan tubuh sering digunakan untuk menguatkan yin kepala adalah tempat semua saluran yang berakhir atau berawal kepala adalah bagian tubuh yang paling atas energi yang baik fisiologis atau patologis akan cenderung naik ke kepala dalam keadaan patologis ini akan menyebabkan muka merah dan mata merah kepala juga mudah terkena faktor patogen yang seperti angin dan panas karena kepala menjadi tempat konvergensi atau berkumpulnya semua saluran yang titik di area kepala ini dapat digunakan untuk meningkatkan energi yang sedangkan yang dimaksud tubuh adalah dada dan perut berhubungan dengan yin dan mudah dipengaruhi oleh faktor patogen yin seperti dingin dan kelembapan eksterior atau bagian luar tubuh meliputi kulit dan otot dan berkaitan dengan yang ini memiliki fungsi melindungi tubuh dari faktor patogen eksternal sedangkan interior adalah bagian dalam tubuh termasuk organ-organ internal memiliki fungsi menutrisi menyehatkan tubuh area atas pinggang berhubungan dengan yang mudah dipengaruhi oleh faktor patogen yang yaitu angin sedangkan area bawah pinggang berhubungan dengan yin mudah dipengaruhi oleh faktor patogen yin yaitu kelembapan meridian yang mengalir di posterior lateral dari permukaan anggota badan dan meridian yin mengalir di anterior medial dari anggota badan organ yang adalah organ fu atau organ yang berongga organ yin adalah organ chang atau organ padat pada gambar ini ada lima organ chang yang mewakili lima unsur yaitu lima paru ginjal hati dan jantung lantas ada pertanyaan bagaimana dengan perikardium perikardium adalah pembungkus jantung jadi merupakan bagian dari organ jantung sebagai satu kesatuan selain lima organ chang ada juga enam organ fu yaitu lambung usus besar kandung kemi kandung empedu usus kecil dan satu lagi organ fu yang tidak ada di gambar yaitu sang jiao merupakan organ fu emerginer yaitu saluran yang menghubungkan antara jiao atas tengah dan bawah sahabat bisa mempelajari lebih dalam pada video yang bertema organ chang fu organ yang berfungsi mengubah mencerna dan mengeluarkan produk makanan dan jairan yang tidak murni berhubungan dengan luar melalui mulut anus atau uretra organ yin menyimpan produk yang murni yang sudah diekstrasi yang merupakan zat vital yaitu ji darah jairan tubuh dan esensi yang dihasilkan dari olahan proses transformasi organ yang dapat dikatakan bahwa lima organ yin berfungsi menyimpan dan tidak mengeluarkan enam organ yang berfungsi mengubah mencerna dan tidak menyimpan yang berkaitan dengan fungsi dan yin berkaitan dengan struktur sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada yang sepenuhnya yang atau sepenuhnya yin masing-masing organ mengandung aspek yang dan aspek yin secara khusus dalam struktur organ terkandung di dalamnya ada darah esensi atau cairan ini berkaitan dengan yin disebut aspek yin aktivitas fungsional organ mewakili aspek yang kedua aspek tersebut tentu saja saling terkait dan saling bergantung misalnya fungsi limpa dalam mengubah dan mengangkut esensi hasil ekstraksi makanan mewakili aspek yang ji hasil ekstrasi ini kemudian diubah menjadi darah sebagai yin yang berperan untuk membentuk struktur limpa itu sendiri sehingga dikatakan bahwa yang mengubah ji yin membentuk struktur contoh lain yaitu organ hati hati menyimpan darah darah mewakili aspek yin merupakan struktur di sisi lain hati mengontrol aliran ji di semua bagian tubuh dan ini mewakili aspek yang dan merupakan fungsi ji berkaitan dengan yang darah material yang lebih padat berkaitan dengan yin ji memiliki peran warming atau menghangatkan protecting atau melindungi transforming atau mengubah dan rising atau menaikkan ini menunjukkan sifat dari fungsi yang sedangkan darah memiliki peran menutrisi dan melembabkan ini sifat dari fungsi yin defensive ji bersirkulasi di kulit dan otot area yang berfungsi melindungi dan menghangatkan tubuh merupakan fungsi yang sedangkan nutritive ji beredar di organ internal area yin dan memiliki fungsi memelihara tubuh merupakan fungsi yin sahabat adalah penting untuk memaknai karakter yin yang dalam tubuh dengan memahaminya maka akan memudahkan dalam menentukan prinsip terapi demikian terima kasih telah mengikuti dari awal hingga selesai kritik saran masukkan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam indonesiaku sehat yes selamat menikmati sub indo by broth3rmax